Terpidana kasus kopi Sianida, Jessica Kumala Wongso memaafkan semua orang yang telah berupaya agar dirinya dijebloskan ke penjara. Kepada wartawan, Jessica yang mengenakan baju berwarna biru dongkar dengan rambut panjangnya yang diurai mengaku awalnya ia merasakan kesedihan yang mendalam saat orang-orang berupaya agar dirinya masuk bui. Pada waktu awal itu terjadi saya merasakan sangat sedih sekali ya, tapi setelah berjalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk terhadap saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya, kata Jessica saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Minggu 18 Agustus 2024. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, toh saya juga harus menjalani apa yang seharusnya saya jalani, sambungnya. Sambil tersenyum lepas usai dinyatakan bebas bersyarat, Jessica mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya selama ini. Terima kasih untuk dukungannya, semua, doa, support dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya itu sangat berarti, katanya. Sebelumnya, Jessica Kumala Wongso dinyatakan bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus 2024. Terpidana kasus kopi Sianida ini mendapatkan remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Kepala Kelompok Kerja Humas Direkturat Jenderal Pemasyarakatan, Deddy Eduard Eka Saputra mengataka beremisi diberikan lantaran Jessica Kumala Wongso dianggap berkelakuan baik selama menjalani proses pidana. Sudah bisa keluar dari nafas kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti warga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya, semuanya, doa, support dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Terima kasih banyak. Semuanya, 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 semuanya. Pertanyaan dari teman-teman, pasti, kalau sudah menjalani selamat 8 tahun, bahkan akhirnya, sepertinya sudah menurut kamu, menjalani semuanya, dengan segala pedagang-pedagang itu, kamu benci nggak sama semua orang, siapapun yang membuat kamu harus mendekat di jalan-jalan? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya, tapi sejalannya waktu, dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk pada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya, jadi sekarang saya sudah peluang saja untuk menjalani, sebab juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi, saya sudah memaafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.